Belimbing wulu tidak saja digunakan sebagai bahan pada masakan, namun buah yang satu ini juga dapat menjadi panganan yang enak pemirsa. Ya inilah yang dilakukan oleh Eli Marhaini, seorang pelaku UMKM di Kota Medan. Ia mengolah belimbing wulu menjadi minuman yang segar dan manisan. Usaha yang ia rintis ini pun laris manis dan terjual hingga ke Pulau Jawa. Belimbing wulu atau biasa dikenal dengan istilah belimbing sayur, merupakan salah satu bahan masakan di Indonesia. Buah dengan nama latin Aferhoa bilimbi ini memiliki cita rasa asam dan segar. Buah ini cenderung tumbuh subur di daerah yang memiliki iklim tropis. Itulah mengapa, buah belimbing wulu mudah dijumpai dan kerap dijadikan sebagai bahan masakan khas Nusantara. Di tangan Eli Marhaini, belimbing wulu tidak hanya dapat dijadikan sebagai bahan masakan. Perempuan berusia 57 tahun yang tinggal di Medan Johor ini, mampu mengolah belimbing wulu menjadi panganan dan minuman yang lezat dan sehat. Ide mengolah buah ini bermula pada tahun 2015. Saat itu, Eli melihat pohon-pohon belimbing wulu milik teman-temannya tumbuh subur, namun tidak diolah dengan baik. Lantas, perempuan asal Bukit Tinggi Sumatera Barat ini pun berinisiatif mengambil belimbing wulu tersebut untuk dibawa pulang dan diolah menjadi manisan dan sirup yang dapat dinikmati. Intinya kita semua harus mencoba untuk mencari penghasilan yang lebih ya, yang bisa, yang unik, yang bisa dimanfaati gitu. Kira-kira barangnya langka, kalau ini kan langka sebenarnya ya. Tapi belimbing kan itu kan besar di mana-mana, buahnya itu kalau satu pohon itu bisa sampai puluhan kilo buahnya kan. Jadi saya kadang bilang juga, ini dibuat, tapi kadang-kadang mereka kurang berminat gitu. Jadi saya yang olah, kadang-kadang kawan itu pada ngantar ke rumah gitu. Sejak saat itu, Ellie mulai bereksperimen agar belimbing wulu ini nantinya bisa dikonsumsi dan dinikmati setiap orang. Hasil eksperimennya pun berbuah manis. Ia mendirikan usaha olahan belimbing wulu bernama Delicious Fruit. Proses pembuatan manisan dan sirup memakan waktu dua hari. Pertama-tama, Ellie melubangi belimbing wulu dengan lidi. Tujuannya agar memastikan belimbing wulu bersih tanpa ulat. Kemudian, ia merendam belimbing wulu ini dengan air kapur selama satu malam. Setelah itu, Ellie mencuci bersih belimbing wulu yang direndam tadi. Lalu merebus belimbing dengan air gula. Setelah melewati tiga proses ini, belimbing wulu buatan Ellie siap untuk dijemur. Ellie sengaja menyusun masing-masing belimbing wulu berjarak agar tidak mudah berjamur. Setelah cukup kering, manisan belimbing wulu ini siap dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Ellie tidak membuang air rebusan belimbing wulu. Ia mengolah air rebusan ini menjadi sirup belimbing wulu yang segar dan sehat. Manisan dan sirup belimbing wulu ini dibanderol dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 40.000 tergantung ukuran. Ia menjualnya secara online dan offline. Olahan belimbing wulu ini tidak saja laris di Medan, namun peminatnya juga berasal dari Pekanbaru dan Jakarta. Promo dalam IG, jadi teman-teman pada pengen nyoba, saya bawa di pengajian-pengajian, saya kasih tester dulu awalnya. Saya kasih rasa, karena mau, rata-rata kalau yang dikasih rasa itu nyobanya tidak bisa satu. Kadang-kadang bisa sampai habis, kalau saya taruh semua orang itu akhirnya enak makan terus. Kalau pemasaran sih sudah ke Jakarta, sudah ke Pekanbaru, itu biasanya dari teman-teman untuk oleh-oleh. Orangnya pesan untuk oleh-oleh keluarga. Selain lezat, limbing wulu juga merupakan buah yang kaya akan manfaat. Menurut artikel Science Direct, sebuah situs kesehatan berbasis data ilmiah pada tahun 2020, limbing wuluh mengandung nutrisi seperti protein, serta vitamin A, C, dan B kompleks. Buah ini juga memiliki kandungan mineral seperti fosfor, kalsium, dan zat besi. Terlebih, limbing juga mengandung antioksidan dan penting untuk tubuh. Ini juga lah yang membuat Nabila Zafira tertarik mencicipi olahan melimbing wuluh. Menurut perempuan usia 24 tahun yang akrab di Sapabila ini, sirup dan manisan melimbing wuluh unik dan layak untuk dinikmati. Karena selain lezat, juga menyehatkan. Harganya yang terjangkau juga menjadi pilihan bagi Bila untuk mencicipinya. Satu karena penasaran, kedua dari sosmed sih. Makanya pengen coba. Karena belum pernah ada yang buat sih itu. Dan itu kan masih perdana ya, karena blimbing dibuat jus gitu sih. Jadi lebih unik. Semoga makin maju lah, dan itu banyak yang tahu kan jus dan manfaat-manfaat dari blimbing tadi gitu. Banyak juga yang pengen coba. Kasiannya banyak ya blimbing ini. Saya lihat dari Youtube itu ya. Saya sendiri yang udah ngalami minumnya, segar gitu. Karena vitamin C-nya itu lebih tinggi gitu. Saya udah coba, setelah minum itu rasanya badan itu segar. Tinggi apanya, stamina itu jadi fit gitu. Blimbingnya pun kayak kismis. Jadi kan kalau kismis kan banyak obat juga sebenarnya ya kan. Di tangan terampil Ellie, blimbing mulu yang biasanya menjadi bahan utama masakan berubah menjadi panganan yang nikmat dan sehat. Ini juga menjadi modal untuk menopang perekonomian keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.